Halo teman-teman, selamat datang ke channel saya, enjoy! Mikrolet, jadi saya berada di bandara ini akan keluar dari bandara dengan jalan kaki, lalu di luar itu saya akan menunggu transportasi umum mikrolet, jadi saya akan tunggu mikrolet dan naik dan menuju ke Val 2, oke! Oke guys, jadi saya dari bandara Samratulangi di terminal Telatangan dan akan menuju ke Val 2, jadi saya tidak naik gojek atau gokar, saya akan naik angkutan umum yaitu mikrolet, mikro atau oplet, nah jadi akan naik mikro dan akan jalan kaki, ke bagian luar, di pintu keluar, jadi mungkin sekitar 100 sampai 200 meter, oke, tonton terus video ini, Jadi ini kedatangan internasional, dari China, dari Korea mungkin akan segera penerbangan langsung, jadi ini jam 1.06 Oke, jadi jalan kaki sampai keluar, karena tidak ada angkutan umum mikrolet, mikrolet tidak masuk ke dalam bandara, jadi kita jalan kaki, Ini tempat-tempat untuk kargo, Jadi ini lumayan panas, untung sedikit berawan, jadi tidak terlalu terik, Terima kasih telah menonton! 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 Nico! Terima kasih telah menonton! Kita suka merkw ITK saat itu실 tunggu, terima kasih telah menonton! Nah ini sudah sampai di tempat keluar-keluar gerbang bandara Sebelah kiri ini ada VIP Bandara Samratulangi Oke jadi kita mau menunggu disini menunggu mikrolet yang mau lewat jadi jalurnya dia dari sini ke ke arah lapangan ke arah dalam karena ilmen panas datang menunggu disini jadi saya menunggu disini untuk angkutan umum jadi ini tanggal 18 Mei 2023 dan ini hari libur jadi memang aktivitas tidak terlalu ramai jadi masih menunggu guys jadi ini ada mikrolet satu tomofoto dulu oke Nah teman-teman jadi ini saya sudah berada di dalam mobil mikrolet menuju ke daerah kapal 2 jadi tadi jalan sekitar lima menit dan sampai di luar menunggu sekitar satu menit dua menit lalu mobil pun datang mikroletnya ada dan sangat beruntung ini kosong jadi kosong jadi luasa untuk memilih tempat duduk dan saya memilih untuk duduk di depan agar mudah dalam pengambilan gambar nah dan ini juga mungkin pengaruh juga hari libur jadi tidak terlalu banyak aktivitas di luar Oke guys tonton terus video ini Cuma gitu selamat menikmati 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 oke guys jadi ini saya sudah sampai di daerah pal 2 saya turun di patung kuda jadi sana patung kudanya saya turun di area patung kuda ini dengan tarif tadi saya bayar rp 6.500 jadi tarifnya sekali jalan Rp6.500 Jadi ini sekarang Kita sudah sampai tujuan Sesuai rute perjalanan kita Yaitu di daerah P2 Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye